yes welcome back again to kelas invest teman-teman thank you sudah subscribe and pantangin terus dari video-video kelas invest and now kita bahas tentang bouncingnya CBTC ya karena ada area-area untuk rupanya CBTC sudah mulai reversal sepertinya ya tapi setidaknya ada suatu pergerakan positif dari BTC alias Bitcoin dan diikuti dengan koin-koin lainnya langsung kita lihat saja teman-teman ya Oke ini apa namanya ada berita kalau adanya akumulasi besar-besaran di Bitcoin dengan pembelian 122.500 BTC oleh sebuah corporate besar dan ini berpengaruh kenaikan hari ini mencapai 9-10% teman-teman ini good newsnya ya ini merupakan suatu langkah recovery yang baik buat BTC teman-teman dan kita lihat cryptocurrency di sini selama 24 jam itu sudah ada kenaikan rata-rata semua altcoin 10-20% teman-teman dan ini merupakan langkah yang baik meskipun di tujuh hari tampak masih merah ya teman-teman tapi kita harus apresiasi ini langkah yang baik buat cryptocurrency semoga bisa bullish lagi teman-teman dan kita trading view di sini sudah membentuk sebuah area ya downtrend sempurna teman-teman karena sini ada area lower low beberapa lower low ya teman-teman ya dengan lower low sini lower low lower low ini lower high lower high dan lower high ini mengindikasikan downtrend sempurna teman-teman lalu gimana perkembangan selanjutnya teman-teman kalau saya lihat sini itu saya tadi sudah mengembarkan bahwa disini itu sudah ada polis diverger teman-teman ya ini karena kena kok bisa pulis divergen karena lower low sini ketemu lower low disini sedangkan di MACD nya itu antara lower low bentuknya seperti ini ini nah kalian bisa lihat ini yang saya maksud regular divergen bulis nah ini MACD nya ini pergerakan chartnya teman-teman jadi dia cenderung ke pulis gimana terus pulisnya ini nah pulisnya ini kemungkinan adalah selanjutnya gini teman-teman kita buat wibu ya oke dia harus bisa menembus 37900 ya teman-teman ya untuk naik ke 41.000 teman-teman jadi kalau saya bisa gambar sini minimal dia harus bisa menyentuh sini dan mungkin dia akan retest bentar teman-teman ya karena mungkin dia retest gini baru dia naik atau teman-teman dia sideways dulu teman-teman itu bisa teman-teman kalau saya sih bisa cenderung sideways dulu mungkin cbs di area sini ya teman-teman baru dia naik atau baru sideways di ada sini baru dia naik itu untuk pergerakan btc selanjutnya secara empat jaman teman-teman Oke semoga reversal ini bisa naik ya teman-teman ya next penuhnya karena ini masih 12 bar semoga berketika dia still police teman-teman Oke thank you untuk Bitcoin ini semoga reversal semoga bullish keep chuan keep hold keep invest see you